Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di gunung Horeb. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir, di depan matamu terhadap Firaun, dan terhadap semua pegawainya, dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini, Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau celinga untuk mendengar. Empat puluh tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan alamu. Ketika kamu sudah sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon, Raja Heisibon, dan Ok Raja Basan, mendatangi kita untuk berperang, dan kita memukul mereka kalah. Merebut negeri mereka, dan memberikannya kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye, yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Sebab itu, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Kamu sekalian pada hari ini, berdiri di hadapan Tuhan alamu. Para kepala sukumu, para tua-tuamu, dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel. Anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, Bahkan tukang-tukang belah kayu, dan tukang-tukang timba air di antaramu. Untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan alamu. Yakni sumpah janjinya, yang diikat Tuhan alamu, dengan engkau pada hari ini. Supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini. Dan supaya ia menjadi alamu, seperti yang difirmankannya kepadamu. Dan seperti yang dijanjikannya, dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Yakni kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian, dan sumpah janji ini. Tetapi dengan setiap orang yang ada di sini, pada hari ini, bersama-sama dengan kita. Yang berdiri di hadapan Tuhan ala kita. Dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini, pada hari ini, bersama-sama dengan kita. Sebab kamu ini tahu, bagaimana kita diam di tanah Mesir. Dan bagaimana kita berjalan dari tengah-tengah segala bangsa, yang negerinya kamu lalui. Dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala mereka. Yakni kayu dan batu, emas dan perak itu, yang ada terdapat pada mereka. Sebab itu, janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga, atau suku, yang hatinya pada hari ini, berpaling meninggalkan Tuhan ala kita. Untuk pergi berbakti kepada ala bangsa-bangsa itu, Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Tetapi apabila seseorang, pada waktu mendengar perkataan sumpah serapa ini, Menyangka dirinya tetap diberkati. Dengan berkata, Aku akan selamat, walaupun aku berlaku degil. Dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan, maupun yang kekeringan. Maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu. Tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapa yang tertulis dalam kitab ini, Akan menghinggapi dia. Dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Tuhan akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel, Supaya dia mendapat celaka. Sesuai dengan segala sumpah serapa perjanjian yang tertulis dalam kitab hukum Torah ini. Maka keturunan yang akan datang, Yakni anak-anakmu yang bangkit sesudah kamu. Dan orang asing yang datang dari negeri jauh akan berkata, Apabila mereka melihat hajaran dan penyakit yang dijatuhkan Tuhan ke negeri itu. Seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam. Yang tidak ditaburi. Tidak menumbuhkan apa-apa. Dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya. Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom, Gomorrah, Atma, dan Seboim. Yakni yang ditunggang balikan Tuhan dalam murka dan kepanasan amarahnya. Bahkan segala bangsa akan berkata, Apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini? Apakah artinya murka yang hebat bernyala-nyala ini? Maka orang akan menjawab, Sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian Tuhan ala nenek moyang mereka. Yakni perjanjian yang diikatnya dengan mereka ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada ala lain dan sujud menyembah kepadanya. Yakni ala yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan Tuhan kepada mereka sebagai bagiannya. Itulah sebabnya murka Tuhan bangkit terhadap negeri ini. Sehingga didatangkan keatasnya segala kutub yang tertulis dalam kitab ini. Tuhan telah menyentakkan mereka dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah dan kusarnya yang hebat. Lalu melemparkan mereka ke negeri lain seperti yang terjadi sekarang ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan ala kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu. Yakni berkat dan kutub yang telah ku perhadapkan kepadamu itu. Dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa. Kemana Tuhan ala mu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan ala mu. Dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang ku perintahkan kepadamu pada hari ini. Baik engkau maupun anak-anak mu. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Maka Tuhan ala mu akan memulihkan keadaan mu. Dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa. Kemana Tuhan ala mu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit. Dari sanapun Tuhan ala mu akan mengumpulkan engkau kembali. Dan dari sanapun ia akan mengambil engkau. Tuhan ala mu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu. Dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu. Dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan ala mu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Sehingga engkau mengasihi Tuhan ala mu. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Supaya engkau hidup. Tuhan ala mu akan menjatuhkan segala sumpah serapa itu. Kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan. Dan melakukan segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan ala mu akan melimpahi engkau dengan kebaikan. Dalam segala pekerjaanmu. Dalam buah kandunganmu. Dalam hasil ternakmu. Dan dalam hasil bumi mu. Sebab Tuhan ala mu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan ala mu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya. Yang tertulis dalam kitab taurat ini. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan ala mu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya. Sehingga engkau berkata siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita. Dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan ala mu. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukannya. Dan berpegang pada perintah ketetapan dan peraturannya. Supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan ala mu. Di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar. Bahkan engkau mau disesakan untuk sujud menyembah kepada ala lain dan beribadah kepadanya. Maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini. Bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Jordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutub. Pilihlah kehidupan. Supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan ala mu. Mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu. Untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Yakni kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub. Untuk memberikannya kepada mereka. Kemudian pergilah Musa. Lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka. Aku sekarang berumur seratus dua puluh tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku. Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan ala mu. Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua. Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka. Seperti yang dilakukannya terhadap Sihon. Dan Ok. Raja-raja orang Amori. Yang telah dipunahkannya itu. Dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu. Dan haruslah kamu melakukan kepada mereka. Tepat seperti perintah yang ku sampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut. Dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Alamu. Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua. Dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini. Ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka. Sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut. Dan janganlah patah hati. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa. Maka diberikannya lah kepada imam-imam Bani Lewi. Yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir tujuh tahun. Pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang. Yakni hari raya pondok daun. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu. Di tempat yang akan dipilihnya. Maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini. Di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Dan orang asing yang diam di dalam tempatmu. Supaya mereka mendengarnya. Dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan mereka melakukan dengan setia. Segala perkataan hukum Taurat ini. Dan supaya anak-anak mereka. Yang tidak mengetahuinya. Dapat mendengarnya. Dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah. Kemana kamu pergi. Menyeberangi sungai Yordan. Untuk mendudukinya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Sesungguhnya sudah dekat waktunya. Bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua. Dan berdirilah bersama-sama dengan dia. Dalam kemah pertemuan. Supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua. Berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu. Dalam tiang awan. Dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa. Ketahuilah. Engkau akan mendapat perhentian. Bersama-sama dengan nenek moyangmu. Dan bangsa ini akan bangkit. Dan bersinah dengan mengikuti ala asing. Yang adanya negeri. Kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku. Dan mengingkari perjanjianku. Yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu. Murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka. Dan menyemunyikan wajahku terhadap mereka. Sehingga mereka termakan habis. Dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu. Mereka akan berkata. Bukankah malapetaka itu menimpa kita. Oleh sebab ala kita. Tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyemunyikan wajahku. Sama sekali pada waktu itu. Karena segala kejahatan. Yang telah dilakukan mereka. Yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu. Tuliskanlah nyanyian ini. Dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka. Supaya nyanyian ini. Menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka. Ke tanah yang ku janjikan. Dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang. Dan menjadi kemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain. Dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka. Dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka. Serta kesusahan. Maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini. Sebelum aku membawa mereka ke negeri yang ku janjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-nya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang ku janjikan dengan sumpah kepada mereka. Dan aku akan menyertai engkau. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan. Maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Tuhan demikian. Ambilah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Alamu. Supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu. Kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu. Dan para pengatur pasukanmu. Maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka. Dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati. Kamu akan berlaku sangat busuk. Dan akan menyimpang dari jalan yang telah ku perintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari. Malah petaka akan menimpa kamu. Apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan. Dan menimbulkan sakit hatinya. Dengan perbuatan tanganmu. Lalu Musa menyampaikan ketelinga seluruh jemaah Israel nyanyian ini. Sampai perkataan yang penghabisan. Bagi warga sorga yang mau dapat pemberitahuan video terbaru. Silahkan klik subscribe. Dan paling penting jangan lupa untuk. Klik aktifkan loncengnya ya. Warga sorga terkasih. Tolong bantu beri saya semangat upload video baru. Dengan kasih like ya. Ayo warga sorga menjadi berkat bagi orang lain dengan membagikan video ini ya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita warga sorga. Amin. Terima kasih telah menonton.